Kitab Amos, Pasal 3 Peringatan terhadap Israel Hai orang Israel, dengarkan pesan ini. Tuhan telah mengatakan hal ini tentang kamu, hai Israel. Pesan ini tentang seluruh keluarga Israel yang kubawa dari negeri Mesir. Banyak keluarga di atas bumi, tetapi hanya kamu, keluarga yang telah kupilih untuk mengetahui jalan khusus. Dan kamu berbalik menentang aku. Jadi, aku akan menghukum kamu atas semua dosamu. Alasan menghukum Israel Dua orang tidak akan berjalan bersama kecuali mereka telah sepakat. Singa akan menghukum di hutan hanya setelah menangkap binatang. Singa muda menghukum dari sarangnya berarti ia telah menangkap sesuatu untuk dimakan. Burung tidak terbang ke dalam jerat kecuali ada makanan di dalamnya. Jika jerat tertutup, jerat menangkap burung itu. Jika orang mendengar tanda bahaya, mereka gemetar ketakutan. Jika terjadi malapetaka di suatu kota, Tuhan membuatnya terjadi. Ketika Tuhan Allah memutuskan untuk melakukan sesuatu, Pertama-tama dikatakannya kepada hambanya, para nabi. Jika singa mengaum, manusia ketakutan. Jika Tuhan Allah berbicara, para nabi bernubuat. Pergilah ke menara yang tinggi di Asdot dan Mesir dan umumkan pesan ini. Berkumpulah ke gunung-gunung Samaria. Di sana kamu akan melihat kekacauan besar karena orang tidak tahu cara hidup yang benar. Mereka kejam terhadap orang lain. Mereka menjarah barang-barang orang lain dan menyembunyikannya di menaranya yang tinggi. Harta mereka penuh dengan benda yang dirampasnya dari peperangan. Demikian perkataan Tuhan. Jadi, Tuhan Allah mengatakan, Musuh akan datang ke negeri itu dan mengambil kekuatanmu. Dia akan mengambil barang-barang yang kamu sembunyikan di menaramu yang tinggi. Tuhan berkata, Seekor singa dapat menerkam domba dan gembala mungkin berusaha menyelamatkan domba itu. Tetapi gembala itu menyelamatkan hanya sebagian daripadanya. Dia mungkin melepaskan dua potong kaki atau sebagian telinga dari mulut singa. Demikian juga kebanyakan orang Israel tidak akan selamat. Orang yang tinggal di Samaria menyelamatkan sebagian dari tempat tidur atau sepotong kain dari sofa. Tuhanku, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, mengatakan hal ini. Peringatkan keluarga Yaakub tentang hal-hal ini. Israel telah berdosa dan aku akan menghukumnya karena dosanya. Aku juga membinasakan mezbah-mezbah di Betel. Tanduk-tanduk mezbah akan dipatahkan dan jatuh ke tanah. Aku membinasakan rumah musim dingin dan rumah musim panas. Rumah-rumah gading akan dibinasakan. Banyak rumah besar akan dibinasakan. Demikian perkataan Tuhan.